Halo guys, balik lagi di youtube channel ini ya Nah, di video kali ini Gue pengen main ke yoga motoshop ya Jadi bengkelnya ada di Cibubur Kalau ngapain, udah pasti tau lah ya Kalau di yoga motoshop, di om yoga pasti Kita mau benerin veloskop gue Jadi kondisinya seperti ini Ini udah gue bongkar ya Filter gue Kita masih pake standar juga Saringannya Nah, ini gue tutupin pake serofoam Biar gak ada sesuatu yang masuk ke dalam sini Gue takut banget ada tikus atau something-something Mengerikan ya kan ke mesin Nah, ini udah gue bongkar Kenapa sih, perasan kan gue udah pake veloskop ya Kenapa dibongkar lagi? Jadi, kalian bisa lihat nih Karbonannya Lecet parah banget Plus ada pecah disini Plus ini gak rapi gitu loh Tuh Ada keluar gitu kan Walaupun ini udah dipasang veloskop Jadi ini karbonannya Sama cover filter ini Ini yang udah lecet juga tuh Kalian bisa lihat ya Tuh Ini gue pengen ganti baru Ini udah gue beli Part orinya Ini part ori filter yang ini Nah, ini part Karbon dari Zanokevlar Seperti biasa Dan sudah dibolongin Untuk pesan veloskop disini Jadi nanti kita lihat aja Gue bakal mindah veloskop yang ini Atau setting veloskop baru ya Kita lihat aja nanti di Atau di Yoga, Photoshop Baiknya seperti apa ya Kita diskusi-diskusi dulu disana Gitu Sama sejujurnya gue pengen nanya sih Sebenernya veloskop ini Fungsinya tuh buat apa sih? Aman atau tidak? Itu pasti banyak pertanyaan banget Kalau ada pasir masuk Ada air masuk Itu aman atau enggak? Dan sebenernya fungsinya buat apa ke mesin Apakah nambah tenaga Atau nambah apa ya Gue gak ngerti banget teknisnya Jadi gue pengen tau Sekarang kita main kesana ya Tapi kita gak pake si bone Kita naik mobil Soalnya lumayan jauh Cibubur Plus ini hari kerja Gue baru balik kerja banget Sekarang udah jam 5 sore Mereka tutup jam 8 Dan perjalanan kesana Memakan waktu 1 jam Lumayan lama kan? Jadi kita kejar di naik mobil Kalau naik motor tuh 1,5 jam Semoga aja gak macet dan aman lah ya Kita lanjut disana aja Biar gak kelamaan Semoga makin rapihnya Jadi biar bener-bener rapih semua lah Gak ada minus Oke kita prepare dan jalan dulu Saya tune terus Videonya sampe akhir ya guys Gak ada minus Gak ada minus Oke guys Gak sudah sampe di YMS ya Yoga Motor Shop Maxi scooter spesialis Tapi tetep bisa buat Honda juga Aman aja Kalau yang mau kesini ya Nah ini di Cibubur Tadi gue ada di rumah sejam lah Dan gue baru pertama kali juga kesini ya Surprisingly X-Max nya keren-keren banget disini Aduh Apalagi yang Abu-abu ini cakep banget bro Dia pake velg Forge RCB Dan bracket windshield yang seperti ini Lutusnya cakep banget Gue udah mesen nih bracket windshieldnya Kayaknya gue bakal Mau pake juga seperti ini Bracket windshieldnya Cakep bro Oke ini motornya Om Yoga Sepertinya di elektrik juga ya Kalau gak salah ya Sepertinya Sama kayak di Bone Memang silver ini gak pernah salah ya Ini X-Max nya Om Yoga nih Kita jalan-jalan dulu disini ada service areanya Yoga Motor Shop nih Engine maintenance CVT upgrade Bore up dan bubut Ini empatnya Full berantakan Berarti kerjanya banyak bro Ini ada ownernya Halo Om Yoga Halo Cakep Om ini bisa buat Honda juga ya Om? Bisa buat apa? Buat Honda Aman ya Kita pokoknya semua lebih ke Matic Lebih ke Matic dong Ini Aerox nya juga silver polish nih Pinggirannya Tangannya di repaint Cakep juga Dan disini ruang tunggunya Plus ada oli-oli dan sebagainya lah Dan display-displaynya lah Gue pake yang tetep sama Yaitu silver polish ini Tadinya mau hitam Cuma kan kurang eye-catching ya Jadi gue tetep pilih silver polish Dan barang gue juga udah dibawa ke dalam Nih udah baru gue bongkar-bongkar ya Udah dibawa Teruang produksinya di dalam Ada bacanya No entry stock only Jadi memang ada ruang produksi di dalam Dan kita gak bisa masuk Lagi berantakan juga katanya Gitu guys Ini untuk jam operasionalnya Senin sampe Sabtu 10 sampe jangan jam 8 malem Jumat jam 2 sampe jangan jam 9 malem Oke sambil menunggu Barangnya di Benerin Atau di Bukan di benerin ya Sambil menunggu Barang gue dipasang Di dalam Dipasang di Filternya gini Gue pengen Ngobrol-ngobrol juga sama Om Yoga Mengenai Veloskop-veloskop ini Sumpah gue penasaran banget Sebenernya Cara kerjanya tuh seperti apa Kayak gitu loh guys Oke guys Ini barang gue udah selesai ya Sudah rapi banget nih Karbonan dari Zano Dan veloskop dari Yoga Motoshop Udah cakep banget ya Polish-polish Manja lucu gini Dan ada yang belum ya Nah gue udah sama Ownernya sekarang Om Yoga Halo Semoga suaranya kedengeran ya guys ya Ini om juga gak pake Click on gue lupa tadi Om Gue pengen nanya nih om Sekarang kan banyak banget ya om ya Fenomena Veloskop-veloskop di luar lah ya Ya Untuk bedain KW dan Ori tuh Dari Yoga Motoshop ini atau Veloskop ini kan brand lu kan om Ya betul Nah Produksi dari Yoga Motoshop Veloskop ini Yang bedain Ori dan KWnya tuh apa om? Ya untuk bedain Ori dan KWnya Lebih gampangnya di emblem stainless ini Oke Nah jadi Harus ada emblem stainless ini Yang bertuliskan embossed veloskop Seperti ini Ini Yang paling mudah Untuk liat Secara langsung Kedua Sepengalaman lu Sorry gue potong ya Oke Sepengalaman lu Ada gak yang udah Ngawein Atau membuat KW si logo veloskop ini Oh logo veloskopnya om? Banyak Tapi untuk emblem stainless Kayaknya belum ya Oh emblemnya belum? Jangan sampe lah ya Jangan sampe Karena ini juga gue dulu Pernah sebelum-sebelumnya Belum pake emblem di biru Terus sesudah itu gue pernah pake Semacam sticker timbul Oke Di biru Wow Kemalsunya Dan akhirnya sekarang Terakhir gue pake emblem stainless ini Dan memang ada perubahan juga Di bentuk corongnya Oke Kone ini sekarang Sudah lebih landai Sudutnya Jadi artinya flow udaranya Juga lebih bagus Materialnya juga Sedikit di upgrade Supaya bisa Dipolice seperti ini Jadi emang ini Kalau kalian lihat ya guys ya Policenya ini cakep banget Yang lebih landai tuh bagian dalemnya disini om ya? Ya sudut Sudut bagian sini sudah dibikin lebih landai Dibanding yang kasih terdahulu Berarti ini lu Semua ini lu bikin sendiri dong om? Ya betul Kita produksi sendiri semuanya Wow Oke Berarti tuh yang Gak bedain KW dan Ori ya Ada emblem ini Bentuk veloskopnya Terus ada sticker ini juga Dan memang kawat kita juga Pake baja Jadi kawat baja yang sudah di coating tahan karat Supaya Lebih kuat Jadi bukan kawat kas-kasan nyamuk biasa Nah kalau yang pas itu tuh Biasanya kawat kas-kasan nyamuk biasa Oke Dan veloskop asli juga Bagian Mika dalemnya ini Iya Itu selalu menggunakan warna hitam pekat Kalau yang asli ya om ya Yang asli Dan berbentuk V Walaupun yang palsu juga ada yang sudah berbentuk V Ini kalau kalian ada VV nya ya guys ya Nah itu Dan Yang gue amaze ya disini ya Ternyata V nya ini bukan sekedar V doang ya om ya Betul Jadi V nya ini ada hitungannya guys Ada hitungan volume udara yang masuk ke dalam Betul Dulunya tuh bulat ya om ya Ya dulu memang awalnya bulat Terus banyak yang KW Dulu kan memang risetnya supaya Menambah flow udara Betul Bahasa kerennya Oxygen Flow Booster Betul Nah Oxygen Flow Booster itu ternyata di motor standar Di jaman M-Max dulu Kalau misalkan flow nya terlalu besar pun juga ternyata Buat pembakaran berlebihan udara juga gak bagus Oke Jadi akhirnya dicari lah lubang yang tepat agar Di top speed Pada saat top speed udara masuk banyak Dia gak lock Oke Dan artinya volume dari lingkaran tersebut Sudah diatur Nah waktu masih lingkaran kan banyak ya Betul betul Supaya heroin gampang tuh palsuin Ya ya yalett Iya ya 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 akhirnya kok Akhirnyaみたい Markнять lanjut om ini mungkin pertanyaan terakhir ya banyak tapi ini pertanyaan terakhir cuma gak sembarang terakhir nih karena gue sendiri udah tau veloskop ini sebenernya udah lama cuma mungkin yang udah follow gue lama tau lah ya gue gak pake gini-ginian dari jaman NMAX, Aerox, XMAX baru pake ginian ya om ya karena yang gue takutin pertama entah ngomongnya airnya ntar gimana kalo masuk ke dalam kedua kalo masuk pasir atau kotoran gimana ketiga ntar malah jadi mesinnya kenapa-napa banyak lah pertimbangannya ya karena kan gue gak mau, gue orangnya gak ribet ke mesin ya om ya jadi gue mesin standar aja udah cukup kasarannya yang penting looks gue oke gitu loh ternyata disini gue dibantu jelasin juga om Om Yoga kita balik ya nih, kita lihat sama-sama disini adalah veloskopnya nih dan disini ada lubang udara si selang filternya ya guys ya selang intakenya tuh nah ketika dia udara atau air masuk kata Om Yoga airnya akan turun laut sini nih betul karena kita masang gini ya nih, air akan turun laut sini kasir juga akan turun laut sini jadi masuk kesini hanya udaranya aja om dan udara pun gak langsung masuk ya artinya dia efektifnya di 50 kbj ke atas 50 km per jam ke atas efektifnya baru di 50 kbj ke atas baru udara bisa masuk ke dalam filter itu ya kalau masuk di bawah dia gak begitu berpengaruh oke jadi penjawab ya semua pertanyaan kan yang terpenting air dan kotorannya tidak masuk ke dalam filter kalian bisa lihat ya ini flow flownya tidak langsung masuk ke bolongan si veloskopnya itu loh dan satu lagi sayang apa itu om? biasanya orang ini ada fungsinya gak sih buktinya apa? iya betul betul tenang itu sudah gue dino oke jadi memang di dino nya pun harus sesuai dengan real di jalanan ya jadi kita harus arahkan blower ke bagian si corok veloskopnya oke nah setelah dimasukin itu diusahakan seperti kita di jalanan ya jadi artinya bisa dipercepat bisa diperlambat si blowernya tersebut hasilnya lumayan bisa tergantung mesin dino nya sebenarnya gue pernah di dino jet itu up to 0,8 horsepower oke artinya ya tambahannya cukup lumayan lah betul, sangat lumayan si om itu up to sih tapi gue coba di mesin dino lain seperti mainline atau dino on crank itu gue dapet X-Max 0,4 sampai 0,5 horsepower jadi dan itu dengan alat maksudnya dengan part seperti ini dan lo dapet looks nya juga jadi racing look tapi nambah performa juga jadi bukan hanya masalah looks-looks aja nih yang ngomongnya racing look tapi memang ada fungsinya guys itu sih yang terpentingnya baru ini nge-dino untuk yang dibawah motor-bawah ya jadi motor om yoga ini warna merah ini dia baru beres dino hari ini dan sudah pakai veloskop ya ini nambah berapa om? di 300cc om 300cc dengan yang udah pakai georasser ini iya yaitu 0,4 something lah 0,4 something sih veloskopnya ini guys ada penambahan 0,4 gitu karena memang sebenarnya buat di mesin bore up flow udarnya harus lebih besar lagi oke jadi nanti disitu juga akan ada akan ada penyesuaian om ya iya tapi kalau untuk mesin standar artinya ini pun ada penambahan kan iya ada increase power yang ya lumayan lah 0,4 betul 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 yang lain soal veloskop kalian tinggal tulis di komen aja ya ini gua udah mau balik pengen gua pasang lagi dibone ya ini udah cakep banget udah rapi banget lagi wuh kayaknya kita motoran bareng lho siap ayo kapan-kapan kita jalan bareng iya kita x-maxan bareng lah siap om makasih banyak ya om ya sama tinggi ya iya dan bakal ada gebrakan baru kedepannya dari yoga motor shop ini yang harus kalian tunggu-tunggu ya semoga aja kita bisa bekerja sama om ya kedepannya ya om ya jadi eh pokoknya ada something 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 big is coming lah hahaha oke mungkin gitu aja dari yoga motor shop sekali lagi terimakasih temen-temen buat yang udah nonton youtube channel ini kita mau balik terus kita pasang di bone ya nanti kan bakal gua kasih b-rollnya yang sudah berhasil dipasang oke jangan lupa like, comment, subscribe, and share terimakasih yang sudah menonton selamat pagi siang sore malam see you next video bye thank you om thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax